Intro A'udhu Billahi Minashu'atun Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis Dan untuk cerita kali ini Mang Sukir akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang meninggal saat nifas Cerita ini ditulis oleh Yusyusni Dan bagi teman-teman Yang penasaran dengan sang penulis Atau ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung Kunjungi link yang saya sudah siapkan Ada di deskripsi Dan tak usah berlama-lama Mari kita ke ceritanya Selamat mendengarkan Langkah rela ringan Di depannya terdapat telur Yang di ujungnya sedikit bercahaya Sebelum maju melangkah Ia melirik kiri-kanan terlebih dahulu Memastikan tidak ada siapapun orang selain dia di sana Terdengar suara tamparan cukup keras di ujung sana Sayup-sayup terdengar suara seseorang wanita Yang tengah menangis pilu dan terus mengoceh Raila makin penasaran Ia berlari untuk bisa cepat ke ujung lorong tersebut Gilauan cahaya putih itu Berubah menjadi sebuah kamar yang di situ Ada Hamida dan Ilyas Yang duduk meremas rambutnya di tepi ranjang Sedangkan anaknya meringkuk di atas ranjang Dengan rambut panjang menutupi wajah Raila merasa aneh Kehadirannya tidak diketahui oleh Ilyas Padahal ia berdiri di depan pintu Maumu itu apa? Seru Ilyas Sambil menoleh pada anaknya yang sesungguhkan Dengan posisi membelakangi dirinya Kenapa kau tidak bisa melupakan Firdaus? Sudah jelas lelaki itu sudah menikah Dengan sahabatmu sendiri Ucap Ilyas dengan nada tinggi Hamida bangkit Wajahnya sembap dengan bekas gambar Tangan Ilyas di pipinya Aku ingin bang Firdaus pak Aku mencintai dia Dan tidak peduli kalau dia sudah menikah dengan Ratih Bahkan Saat ini Ratih sudah melahirkan bayi mereka Harusnya aku di posisi Ratih Aku Tegas Hamida Bukan sekali ini saja Dia bersikap seperti orang yang tidak tahu malu Ia dengan lantang mengatakan pada Ilyas Bahwa sangat menginginkan pria yang sudah dimiliki wanita lain Rela Gadis itu hanya bisa mematung Tak habis pikir Cukup Hamida Jangan bikin bapak malu dengan sikapmu ini Tak tahu malu Ucap Ilyas Baik Bapak tidak sayang padaku bukan Bapak bisa membantu orang lain Tetapi tidak bisa membantu masalah anaknya sendiri Apa susahnya membuat bang Firdaus jatuh cinta padaku Atau kalau bisa Lenyapkan saja Ratih tanpa menyentuh Agar aku bisa dekat dengan bang Firdaus Ucap Hamida seperti orang kesetanan Rela membekap mulutnya Dengan kedua telapak tangan Mata gadis itu berembun Diam Teriak Ilyas dengan suara parau Dada pria itu naik turun Ia sedang mengatur emosi Untuk menghadapi anaknya yang sangat keras kepala Baiklah Kalau bapak tidak mau menuruti mauku Aku lebih baik mati saja Ancam Hamida Ia melompat dari ranjang Dan berjalan menuju nakas di sudut kamarnya Di sana mendapati sebuah silet Benda tipis yang tajam itu diarahkan ke bagian pergilangan tangannya Ilyas dibuat kaget bukan ke palang Dia mencoba mendekati Hamida Yang sudah nekat ingin bunuh diri Papa sudah kehilangan ibumu nak Jangan kau buat papamu ini tidak bisa bernafas Ujar Ilyas Hamida menyayat pergelangan tangannya Hingga mengucurkan darah segar Giginya rapat menahan sakit yang luar biasa Ilyas langsung menangkap tubuh anaknya dari depan Silet yang masih di tangan kanan Hamida Dilepaskan begitu saja Kenapa kau lakukan ini Hamida? Bentak Ilyas sambil menangis Hamida yang pucat itu ditinggalkan Ilyas secendak Karena menyiapkan obat Untuk menghentikan darah yang terus saja keluar Raila mendekat Ia berjogok di hadapan Hamida Yang tengah meringis kesakitan Saat Ilyas kembali Tangan Hamida segera diobati Baiklah kalau itu maumuh Papa akan melenyapkan sahabatmu itu nanti malam Ucap Ilyas Luluh dengan permintaan gila anaknya Hamida tersenyum sumeringa dalam kesakitannya Tubuh Raila kembali melayang Ia seperti dibawa ke suatu tempat Tanpa disadarinya Kali ini di sebuah ruangan remang Dindingnya dilapisi kain hitam Di atas dinding terdapat tanduk-tanduk Dari berbagai macam binatang puas Di sisi kanan sudut ruangan selebar Tiga kali tiga meter itu Terdapat patung harimau putih Pandangan Raila teralih pada sebuah meja Di tengah-tengah ruangan tersebut Di sana ada sesajen Dan kemenyan yang sudah dibakar Pintu terbuka Raila sedikit menepi saat Ilyas Berjalan melewatinya Di belakangnya disusul Hamida Keduanya duduk saling berhadapan Ilyas mulai membaca mantra Sambil memasukkan selembar foto milik Ratih Kedalam sebuah bejana berisi darah Dan kembang berbagai rupa Foto itu diambil kembali dan Ilyas Menusukkan paku ke bagian perut rati di foto tersebut Ah! Medadak telinga Raila berdenging Di tengah dengingan itu Terdengar suara teriakan seseorang Raila memicinkan mata Sambil menutup kedua telinganya Saat ia merasa sudah tidak mendengar Apa-apa lagi Gadis itu malah berada di tepi sungai Ia melihat seorang wanita Menyusuri sungai Dengan tatapan kosong Wanita itu ingin menyeberang Kedekat pohon bakau yang rusak Bahkan di sekelilingnya Terdapat akar pasak yang runcing Ada satu yang cukup tinggi Dan terlihat sangat menyeramkan Bu! Teriak Raila memanggil Ratih Sesekali Ratih hilang timbul Menyusuri dasar sungai tersebut Hingga dia Hingga tiba di satu akar pasak Yang dominan tingginya Persis di sebelah batang pohon bakau Yang rusak itu Raila kebingungan Ia mengedarkan pandangannya Kesekeliling Untuk meminta bantuan Agar menyelamatkan wanita Yang ada di sana Sunyi Tidak ada siapapun Ratih Tanpa sadar menjatuhi tubuhnya Dengan posisi di depan Dan tertancap akar pasak tersebut Ibu! Pekik Raila sekuat mungkin Ia melihat gambaran-gambaran Bagaikan potongan film Di masa lampau Mulai dari Meninggalnya Ratih Sampai Hamidah yang berusaha Mendekati ayahnya Bahkan Usaha Hamidah Tak cua membuahkan hasil Meski Ratih sudah meninggal Hamidah yang terus Mengancam Ilyas Mendesak bapaknya Untuk melakukan sesuatu lagi Agar bisa memiliki Hati Firdaus Awalnya Ilyas menolak mentah-mentah Namun Untuk kedua kalinya Ia leluh juga Semua Raila saksikan sendiri Tanpa bisa berbuat apapun Kini tubuhnya Seperti didorong Ke suatu tempat Suara petir membuat Suasana di sekitar Makin mencekam Hujan semakin Dirasa saja turunnya Tempat kali ini Mampu membuat puluh kuduk Siapapun meremang Bila berada di sana Ia Di sebuah area pemakaman Raila mengedarkan Pandangannya dengan penuh ketakutan Sepasang matanya itu Menyipit Melihat ada pergerakan Di salah satu nisan Raila berjalan perlahan Ia dibuat kaget Bukan main Di sana ada Hamidah Dan bapaknya Tengah berusaha Menggali sebuah kuburan Cepat pak Aku takut Ujar Hamidah Yang mengenakan Jaket kulit Berwarna hitam Kepalanya ditutupi Dengan plastik Sesekali ia mengusap Wajahnya Karena disirami hujan Lampu senter Terus menyorot Kesekeliling Ilyas yang sudah Basakuyup itu Membongkar makam ratih Raila memberanikan diri Untuk mendekat Ia berdiri Di sebelah Hamidah Yang menoleh Ke bawah Melihat Ilyas Tengah membuka Ikatan kepala ratih Gadis itu menangis Sambil membekap mulutnya Ia melihat Sosok wanita Yang mati Akibat menancapkan Dirinya ke akar bakau Baru disadari Bahwa wajahnya Sangat mirip Dengan jasa tersebut Ini ambil Tita Ilyas Sambil menyerahkan Potongan kain kafan Pengikat bagian Kepala ratih Cepat pak Sabar Tidak ada yang Melihat kita malam ini Siapa yang akan Keluar tengah malam Dan hujan pula Begini Ucap Ilyas Di bawah sana Hamidah Tampak risau Terlihat dari Sorot matanya Yang terus berkeliling Karena sebenarnya Ia juga sangat takut Tapi demi cinta Ia rela datang Malam-malam Kekuburan Jangan sakiti ibu Ucap Rela Saat Ilyas Mengeluarkan gunting Dari dalam Saku jaketnya Percuma Tidak ada yang Mendengar suaranya Ilyas Menggunting beberapa Leramput ratih Dan diserahkan Pada Hamidah Kalian jahat Kalian jahat Ucap Rela Sambil memukul Mukul pundak Hamidah Usahanya sia-sia Wujudnya Bagaikan angin Tak bisa Menyentuh Bahkan terlihat Dan bersuara Ilyas Lagi-lagi Memotong Kukuratih Ia mengambil Kain kafan Membalu Jasa tak bernyawa Itu Hingga tubuh rati Polos Memucat Hanya ada Kapas yang Bernoda Darah kering Di bagian Perutnya Lelaki Tak punya Hati itu Mengulurkan Tangan ke atas Untuk kembali Naik Hamidah langsung Membantu Bapaknya Untuk keluar Dari bawah Tanah Memegik Karena Tak tahan Mendengar Suara-suara Itu Sampai Ia merasakan Kepalanya Diusap Dengan lembut Raila Sini Sini nak Panggil Ratih Dengan wajah Pucat Pasih Melambaikan Tangan Ibu Lirik Raila Yang perlahan Mendekat Raila Ini Ibu Ucap Rati Dengan Tatapan Sendu Raila Berhambur Memeluk Ratih Ratih Berhenti Bersendandung Raila Yang hampir Terlelap Di pelukan Ibunya Itu Kembali Membuka Mata Ia Mendongak Ke atas Betapa Kagetnya Ia Melihat Wacah Rati Berubah Menyeramkan Dan Menyeringai Ibu Raila Berusaha Melepaskan Tubuhnya Dari pelukan Ratih Tidurlah Sayang Raila Akan Menemani Ibukan Raila Merontah Ingin Lepas Dari pelukan Ratih Yang Semakin Mengerat Begitu Juga Dengan Ratih Yang Mengabaikan Anaknya Ia Terus Bersenandung Disana Datuk Ramli Melihat Tubuh Raila Bergetar Hebat Kenapa Dengan Raila Tuk Tanya Maipah Yang Heran Melihat Cucunya Iya Ada Apa Dengan Putri Kutuk Tanya Firdaus Juga Ratih Ingin Membawanya Jawab Datuk Ramli Mengagetkan Semua Orang Yang Ada Disana Cepat Kembalikan Raila Tuk Pinta Maipah Datuk Ramli Berusaha Keras Membangunkan Raila Yang Tengah Berusaha Melepas Diri Dari Ibunya Tubuh Datuk Ramli Sampai Terpental Ke Dinding Setelah Ia Membaca Mantra Agar Raila Kembali Ketubuhnya Raila Makin Kejang Kali Ini Ustaz Termizi Maju Ingin Membantu Membawa Raila Kembali Ustaz Termizi Mulai Duduk Di Belakang Raila Telapak Tangannya Menempel Di Belakang Punggung Gadis Dengan Tubuh Mengejang Hebat Ditopang Oleh Maipah Itu Mulut Ustaz Termizi Mulai Membaca Ayat-ayat Cuci Yang Ditiup Ke Bunuh Bun Raila Mata Gadis Itu Terbuka Dan Mendeleh Ke Atas Tubuhnya Juga Terangkat Dan Kaku Jangan Kau Bawa Anak Muratih Kasian Dia Ucap Maipah Sesungguhkan Sambil Membelai Lembut Wajar Raila Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahu La Ilaha Illahu Al-Hayul Qayyum La Takhudu Sinat Wal Naum Lahuma Fissamawati Wama Fissamawati Fissamawati Wama Fissamawati Wama Fissamawati Wama Fissamawati Fissamawati Wama Yuhaytuna Bishayyum Min Almihi Wama Bimasha Wasiak Kursi Wissamawati Wal Ardu Wala Yahudu Iftuhuma Wawa Al-Ali Yul Azim Sambil Meniup Kau Bunuh Bun Raila Bismillah Rahman Rahim Rabbi A'udhu Bika Min Hamajati Syayatini Wa A'udhu Bika Rabbi Ayyah Durun Tubuh Raila Mulai Melemah Datuk Ramli Segera Membersihkan Segelas Air Yang Terdapat Bidara Beberapa Lembar Dan Maipah Diminta Untuk Meminumkan Sedikit Demi Sedikit Pada Cucunya Kek 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 Raila Raila Tersedak Setelah Beberapa Sendok Air Masuk Kedalam Mulutnya Akhirnya Raila Sadar Kepalanya Terasa Pusing Setelah Melakukan Perjalanan Kedimensi Lain Mengungkap Apa Yang Terjadi Pada Ibu Kandungnya Nek Seru Raila Menatap Maipah Dengan Wajah Sendu Maipah Memeluk Cucunya Erat Tak Lupa Kecupan Hangat Didaratkan Kek Kedeng Raila Alhamdulillah Cucuku Sudah Kembali Ucap Maipah Kasian Ibu Mereka Sangat Cahat Bahkan Mencuri Kain Kafan Agar Arwah Ibu Bangkit Dan Berkentayangan Tutu Raila Sambil Terseduh Seduh Astagfirullahaladzim Seru Usai Tarmizi Lalu Melirik Ke Zainal Dan Darwis Sekarang Coba Jelaskan Yang Sejujurnya Zainal Kau Ini Sudah Tua Apa Kau Ingin Menutupi Kebenarannya Sampai Kau Mati Kenapa Kau Mengajak Warga Dulu Membakar Rumah Maipah Cecar Datuk Ramli Mengarah Ke Zainal Yang Tertunduk Diam Dan Meremas Cemarinya Lelaki Terus Berkeringat Dingin Rahmadi Menepuk Kundak Zainal Agar Mau Berkata Jujur A Aku Diminta Oleh Pak Ilyas Untuk Membakar Rumah Maipah Semua Warga Resah Beberapa Hari Itu Karena Arwah Ratih Berkentayangan Di Kampung Kita Ini Buktinya Istri Darwis Meninggal Setelah Kerasukan Arwah Ratih Ilyas Menguatkan Dugaan Kami Bahwa Kematian Ratih Yang Tidak Wajar Itu Sebab Dulunya Ratih Menganut Ilmu Hitam Jelas Zainal Sedikit Terbata-bata Bohong Justru Ibuku Difitnah Ibu Hamidah Dan Kakek Ilyas Yang Telah Membuat Ibu Meninggal Mereka Dengan Bantuan Jinnya Membuat Ibuku Tidak Sadar Hingga Menancapkan Diri Ke Akar Bakau Itu Sanggah Rayla Semuanya Diam Mereka Baru Yakin Bahwa Rayla Memang Benar Anak Dari Pernikahan Firdos Dan Ratih Ibu Hamidah Terobsesi Pada Ayah Hingga Tega Melenyapkan Sahabatnya Sendiri Bahkan Nenekku Juga Sempat Dilenyapkan Lanjut Rayla Dengan Nada Tinggi Di Akhir Seraya Memandang Wajah Maipah Yang Tercengang Datuk Ramli Mahla Napas Panjang Matanya Menatap Satu Persatu Orang Yang Ia Undang Ma Ipah Kutamukan Di Tepi Sungai Dalam Keadaan Terluka Syukur Alhamdulillah Allah Masih Ingin Ia Tetap Hidup Aku Menyuruhnya Tinggal Selama Ini Dengan Anakku Ia Menceritakan Bagaimana Hamidah Dan Ilyas Berusaha Melenyapkan Dan Membuangnya Ke Sungai Setelah Maipah Tahu Kejahatan Mereka Jika Aku Membelanya Di Kampung Ini Dan Membawa Dia Kembali Sudah Pasti Kalian Mengira Aku Bersekongkol Bukan Aku Memilih Bungkam Meski Tahu Yang Sebenarnya Aku Menunggu Hari Ini Tiba Firdaus Railah Maipah Dan Kalian Disini Berkumpul Tanda Statuk Ramli Nadanya Terus Naik Turun Ada Kekecewaan Yang Mendalam Terhadap Warga Dan Baru Ini Ia Bisa Luapkan Aku Juga Salah Karena Terpengaruh Mereka Ucap Ramadi Ada Sesal Yang Menyelinap Di Relong Hati Saat Ia Bertemu Sosok Sundal Bolong Malah Percaya Bahwa Benar Tuduhan Warga Atas Ratih Yang Menganut Ilmu Hitam Semasa Hidup Maka Dari Itu Ia Tidak Berbuat Apa Apalagi Selain Membiarkan Fitnah Itu Mengakar Di Hati Warga Zainal Jawab Aku Kenapa Kau Mau Membakar Rumah Maipah Hardik Ustadz Termisi Ilyas Ilyas Memberiku Uang Untuk Mahasut Warga Lain Dan Mengatakan Bahwa Ratih Gentayangan Itu Karena Dulunya Menganut Ilmu Hitam Tak Tapi Aku Tak Tahu Kalau Arwah Ratih Sengaja Dibangkitkan Jawab Buk Buk Firdos Yang Naik Bitam Itu Tanpa Disangka Menendang Wajah Zainal Dengan Kakinya Sebanyak Dua Kali Hingga Pria Itu Terjungkal Ke Belakang Rahmadi Mencoba Menahan Firdos Yang Akan Kembali Menyerang Zainal Tapi Sekuat Tenaga Firdos Menepis Kasar Tangan Rahmadi Yang Berusaha Menariknya Agar Menjauh Dari Zainal Wajah Firdos Pengis Tatapannya Tajam Pada Lelaki Yang Dulu Sempat Menjadi Kepala Desa Di Kampung Tersebut Cerita Pun Bersambung Jika Kalian Suka Dengan Ceritanya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Agar Bisa Mendengarkan Cerita Cerita Berikutnya Wassalamualaikum Warahmat Wabarokatuh